Tapak Tangan Hantu Jelit 30 Gadis ini terbelalak dengan muka merah Memang benar bahwa ia lupa berlagak sebagai orang lain Tadi ia merasa sebagai dirinya sendiri Maka ketika gurunya terbahak dan menuding mukanya tiba-tiba ia pun sadar bahwa seruannya tadi bukanlah mewakili bibir gurunya itu Hektometer, kalau begini, ya ya aku menyerah Menyerah bagaimana? Menyerah bahwa aku mengejar-ngejar suhu Kurang lengkap, sebutkan bahwa pengejaran itu karena egomu tadi, nafsu kepentinganmu pribadi ya, betul Betul apanya? Betul karena kepentinganku pribadi itu Tapi, kepentingan apa yang kau maksud di sini, suhu? Aku kurang jelas Bodoh, kepentingan untuk menyenangkan dirimu itu Kepentingan yang tak mau peduli kepentingan orang lain dan akibatnya memaksa atau mengejar-ngejar aku itu Bibi guru muhek ihangli mencintai dirinya sendiri Aku hanyalah alat Dan karena pengejaran itu bersumber pada aku, ego, maka Cintanya pun berasal dari ego dan ciri-cirinya adalah menuntut Nah, jelas atau tidak? Gadis ini termangu-mangu, mengangguk Wajangan itu terlalu berat baginya akan tetapi sedikit-sedikit ia pun mengerti Ada penjelasan tegas tentang ego ini, yakni sifatnya yang menuntut Maka ketika ia menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyebab sebuah misteri Ia pun merasa betapa wajangan gurunya itu ada benarnya Baik, sekarang aku mulai mengerti, namun masih ada yang lain yang belum suhu ceritakan, yakni tentang hati Coba suhu terangkan tentang ini, dan apa bedanya dengan ego Hektometer, betul, perbedaannya menyolok Kalau cinta yang berasal ego bersifat menuntut adalah cinta yang bersumber dari hati sifatnya memberi Cinta yang ini tulus keluar dari sayang yang murni, artinya tak dicampuri rasa aku dan selamanya memberi Cinta seperti ini adalah cinta seorang ibu kepada anaknya, bihong, kasih yang tulus dan hanya ingin memberi dan menjaga, melindungi Sama sekali tak ada kepentingan si aku dan jauh dari tuntutan Hanya kau seorang ibu sudah dimasuki untung, rugi dan cinta ego mengotori cinta hati Maka cinta yang murni itu lenyap dan ini tentu saja sudah lain Tapi aku tak bicara ini Bihong mengangguk-angguk, sepasang matanya mulai bersinar Jadi itukah perbedaan dasar di antara kedua cinta itu? Ya, memberi dan menuntut Yang satu keluar dari hati sedang yang lain berasal dari ego, otak hektometer Aku mengerti, sekarang aku mengerti Sudah banyak yang mulai kutungkap dari wajanganmu Suhu, terima kasih Tapi betapapun aku masih akan menimbahnya lagi dari pengalaman Tentu, hidup adalah gerak Hidup adalah pengalaman Namun mengalami pengalaman tanpa menyadari akan inti sari Pengalaman itu adalah percuma, muridku Karena itu camkan bahwa mengalami pengalaman harus kau seratai dengan kesadaran akan pengalaman itu sendiri Tanpa ini percuma, pengalaman boleh seribu kali masuk Namun tanpa kesadaran akan pengalaman itu kau tak akan mendapatkan apa-apa Bihong mengangguk-angguk, kagum Ia semakin melihat betapa berbobotnya wajangan gurunya ini Setelah sekian tahun berkumpul baru kali itulah suhunya bicara panjang lebar, nasihat atau wajangan yang berat dikunyah Namun karena ia mulai mengerti dan dapat melihat kebenaran itu Menjadi kagum maka hari itu ketika ia duduk di bawah sebatang pohon menikmati semilirnya angin Ia menerka-nerka sendiri seperti apakah cintanya terhadap singgak yang gagah perkasa itu Pemuda yang dikagumi dan sekaligus pria pertama di mana ia mulai jatuh cinta Seperti apakah cintanya itu? Ego atau hati? Kalau ia mau jujur maka sebenarnya dua-duanya ada Ia ego ya hati Tak dapat disangkal ia ingin menuntut agar pemuda itu mencintainya seorang Bukan Giyok Chang Tapi teringat betapa pemuda itu sudah dijodohkan sejak semula oleh orang tua masing-masing Maka ia harus tahu diri dan mundur, bukan memaksa Dan teringat wajah gurunya lagi tiba-tiba ia teringat tuh jangan lain seperti ini Pria wanita acap kali salah menurutkan cintanya Mereka terlibat emosi Kalau benar mereka mencinta dapatkah seumur hidup mempertahankan dan menjaganya? Kenyataannya tidak, muridku Di tengah jalan atau di akhir perjalanan seringkali terjadi perubahan dasyat Mereka tiba-tiba saja berbalik dan menjadi musuh Apa yang Suhu maksudkan? Bagaimana cinta berubah menjadi sebuah permusuhan? Ya, ini kenyataan pahit, tapi berulang-ulang terjadi pada generasi dan generasi berikutnya Aku teringat ketika dulu seorang pemuda pernah kutolong dari ancaman maut Ia seorang petani muda yang mencintai seorang kembang dusun Sayang karena gadis itu sudah diberikan kepada seorang laki-laki kaya Maka mereka memberontak dan melarikan diri Pemuda ini nekat melarikan kekasihnya dikejar tukang-tukang pukul hartawan itu Tertangkap dan dihajar dan tentu ia binasa kalau aku tidak datang Dan ketika aku menolong mereka dan akhirnya dua muda mudi ini ku selamatkan jiwanya Ternyata lima tahun kemudian menyianyikan istrinya dengan kawin lagi Apa, kawin lagi? Menyianyikan istrinya? Begitulah, aku juga tertegun lima tahun kemudian menemui mereka, muridku Seng istri kurus kering dan terseduh-seduh menggendong anaknya yang kecil Mereka cek-cok hebat gara-gara seng suami kawin lagi Padahal dulu begitu saling mencinta dan berjanji sehidup semati Cinta gombal itu, bukan cinta sejati Masa orang mencinta kok begitu? Omong kosong Hektometer, inilah kenyataannya Dan itu pengalaman mengesankan bagiku Coba kau pikir adakah cinta atau tidak di hati petani muda itu sesungguhnya Maksudku lima tahun sebelum itu Tak mungkin, tak ada cinta Laki-laki itu pembohong dan pembual, suhu Dia hanya berpura-pura Saja Tidak, kalau dia berpura-pura tentu tak akan nekat melarikan kekasihnya, bihong Tapi waktu itu Dia berani berkorban jiwa Apa artinya itu kalau bukan cinta, tapi cintanya kotor? Nanti dulu jangan terburu menyerang Waktu itu cintanya terlihat sungguh-sungguh Muridku, siapapun akan merinding melihat dia berani melawan tukang-tukang pukul hartawan Dia bersungguh-sungguh, kau pun akan percaya itu Tapi setelah aku merenungku dapatlah jawabannya yang lebih jauh Apa itu, seng murid tertegun? Yang namanya cinta harus dibelah sampai mati, bukan seumur jagung begitu Aku jadi heran kenapa terjadi perubahan ini dan kenapa pria itu kawin lagi Coba kau renungkan dulu, apakah cinta petani itu main-main saja? Tanda petik Tadinya aku berpikir begitu Dan kalau begitu tentunya tak nekat melarikan anak orang Benar, melihat di sini berarti laki-laki kekasihnya sungguh-sungguh Tapi kenapa bisa terjadi begitu, suhu? Kenapa dia harus kawin lagi dan menyianyikan isterinya? Hektometer, perkawinan seperti orang dengan sebuah benteng Sewaktu belum masuk maka orang ingin menjenguk dan mengetahuinya, muridku Tapi setelah masuk tiba-tiba merasa terikat dan dihukum seumur hidup Apa? Tunggu, sabar Manusia memang aneh Sekarang aku jadi geli kalau memikirkan ini, muridku Manusia memiliki angan-angan kosong yang sebelum dicapai selalu ingin diisinya lebih dahulu Tapi begitu dia tahu dan repotnya rumah tangga tiba-tiba dia ingin keluar lagi dari benteng itu Aku lalu teringat petani muda ini dan seperti itulah kira-kira Coba suhu jelaskan lebih lengkap, aku kok merasa bingung Begini, petani muda itu, seperti kebanyakan muda-mudi pacaran selalu memiliki cita-cita muluk yang serba menyenangkan Cita-cita mereka begitu indah hingga terasa menggantung di langit-langit amat tinggi Cita-cita atau angan-angan itu dibarengi dorongan berahi Dan karena berahi membawa nikmat maka mereka tiba-tiba mabok dan kehilangan kontrol dirinya Semakin melambung angan-angan itu semakin tinggi seseorang dinina bebokan Tapi begitu dia terjatuh dan sadar terbanting di bawah tiba-tiba saja dia melihat bahwa apa yang dicapai atau didapat ternyata kosong Ini menimbulkan frustrasi Dan karena dia terlanjur merasa nikmat dan bahagia dengan angan-angannya pertama itu Maka dia pun mencoba mengisi lagi sukma dan kalbunya dengan angan-angan atau cita-cita yang indah itu Dicarinya korban baru Diincarnya pasangan baru yang kira-kira cocok untuk dirinya nanti Dan ketika ia mulai jatuh dan bangun lagi di mabok kesenangannya yang kosong ini Maka seumur hidup rumah tangga sejati tak pernah dinikmatinya lagi Ia lalu menjadi pemburu dan pengejar angan-angan kosong Manusia telah terjebak oleh kebodohannya sendiri bersumber dari egonya itu Kita dikibuli Hektometer-hektometer, jangan terlampau cepat Kali ini janganmu mendirikan bulu kuduk, suhu Aku merasa seram Coba kau ulangi dan jelaskan lagi dengan itu Baiklah kembali kepada petani muda itu Dulu, sewaktu ia mencintai dan bertekad menyunting kembang desa ini yang ada Hanyalah angan-angan serba muluk yang amat memabokkan Kebetulan ia tak bertepuk sebelah tangan Gadis itu pun menyambut Tapi ketika Seng Ayah menyerahkan kepada si hartawan kaya tiba-tiba pemberontakan itu pun mulai terjadi Tunggu, ada apa Seng Ayah menyerahkan anak gadisnya kepada si hartawan Hektometer, masalah hutang Ayah gadis ini terlibat hutang dengan majikannya sendiri, muridku, dan untuk mengambil jalan pintas yang menyerahkan anak gadisnya Hartawan itu memintanya Bihang bersinar-sinar Tiba-tiba mukanya menjadi merah betapa enaknya Ayah gadis itu Menyerahkan anak perempuannya pelepas hutang Sungguh tak bertanggung jawab Tapi ketika gurunya tersenyum menepuk pundaknya ia sadar lagi Di dunia ini uang dan perempuan saling berkait Kau tak usah marah-marah kepada kakek petani itu, muridku, kejadiannya sudah lewat Tapi aku menjadi panas, enak benar orang tuanya menyerahkan anak gadis Sudahlah, kita kembali kepada persoalan petani muda itu Apakah kau tak ingin mendengarnya? Ya, coba suhu lanjutkan Ada apa dengan petani muda itu? Kenapa diakuin lagi? Katanya karena meragukan keperawanan istrinya Gadis itu pernah disekap di rumah seng hartawan dan petani muda ini kecewa Tapi setelah aku selidiki ternyata dia bohong Gadis ini semburat Tiba-tiba dia menjadi jengah ketika gurunya bicara tentang keperawanan Hampir dia meloncat dan pergi saja dari situ Malu rasanya bicara tentang ini Tapi ketika ia tertegun mendengar kata-kata terakhir itu Bahwa si petani berbohong maka tiba-tiba Bi Hong terkejut mengerutkan kening Apa yang dia lakukan? Kebohongan apa yang dia perbuat? Kebiasaan lelaki Petani muda ini ternyata sudah mulai bosan dengan istrinya Bi Hong Dan ia mulai tergila-gila dan tertarik kepada wanita baru Aku tahu setelah bertanya kepada istrinya dan menyelidiki itu Ternyata angan-angan indah dan kosong dulu hendak diisi lagi oleh petani muda ini Ia tergelincir oleh nafsu kesenangannya yang berpusat pada ego Berahinya bangkit dan timbul gairah setelah istri terasa membosankan Hektometer, Bi Hong menjadi marah Begitukah kiranya mereka itu, suhu, hanya mengejar kesenangan dan pelampiasan diri sendiri Sungguh kurang ajar petani muda itu Tapi herannya dulu ia membela seng kekasih mati-matian Waktu itu aku terkecoh dan merasa cintanya murni Lalu apa yang suhu kerjakan? Tidakkah laki-laki itu dibunuh saja hektometer? Tidak Aku diam saja Tanda petik Apa, suhu diam? Suhu membiarkan sebuah kekejaman lewat begitu saja? Suhu tak menolong wanita malang itu Hehehe, cerita sepihak membuat orang lain mudah emosi Kalau aku membunuh petani itu maka dosaku bertumpuk-tumpuk, muridku Itu urusan rumah tangga mereka, urusan pridadi Aku diam saja karena akhirnya kulihat pula kesalahan wanita itu Bi Hong tertegun Kesalahan apa? Tak pandai menjaga dan memelihara suasana rumah tangga Banyak ibu-ibu melalaikan ini, Bi Hong, dan akibatnya suami menoleh keluar Wanita itu tak lagi secantik dan semenarik dulu Setelah mempunyai anak satu maka ia tak merawat tubuhnya agar segar dan dicintai suami Ia melakukan kesalahan besar yang fatal Cermin keindahannya hancur oleh ketidaktawannya ini Ia menganggap bahwa setelah menjadi suami istri maka tugas pun selesai Tak ada lagi persoalan Padahal tanpa menjaga dan merawat keindahan tubuhnya itu Biasanya suami lalu menjadi jemuh dan mencari ganti di luar Kalau begitu cinta si petani itu didorong berahi belaka Cintanya cinta nafsu Begitulah orang hidup Berahi seperti nafsu-nafsu yang lain Muridku, keluarnya bila tidak dijaga Tapi karena tanpa berahi tak mungkin manusia memiliki keturunan dan berkembang Maka sesungguhnya yang satu ini penting juga Hanya jangan sampai dia menjadi nomor satu Kalau begitu berkaitan lagi dengan ego, bagaimana ini? Jelas, berahi berkaitan dengan ego, pusatnya di syaraf otak Kalau otak sudah mengangan-angankan sesuatu yang indah dan orang mabok oleh keindahan ini Maka siapapun lupa diri karena berahi menyertakan pula nikmat Nikmat inilah yang membuat manusia ternina bobok Dan sekali ia tak mampu mengendalikan dirinya Maka si aku pun bekerja dengan amat kuatnya untuk mendorong manusia melakukan apa yang diinginkan Lepas dari ini manusia lebih buas dari binatang Bihang ngeri, membelalakan mata Ia sendiri belum tahu bagaimana berahi itu akan Tetapi kalau kadang-kadang ia berdesir melihat tayam jantan melompat di punggung ayam betina Ia pun merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding Ada semacam perasaan nikmat ditambah takut-takut menguasai dirinya Ada sesuatu yang tidak dikenal namun hingga membuat perasaannya menjadi syur Barangkali itulah berahi Maka ketika ia menunduk dan kemerah-merahan Pembicaraan ini membuatnya jengah Maka gurunya melanjutkan lagi tentang petani muda itu Lima tahun setelah ku temui mereka ku dapatlah pelajaran baru Hidup berumah tangga memang tidak gampang Dan ketika aku mengamati dan mempelajari suami istri itu Maka ku dapat beberapa yang menjadi kesalahan mereka Pertama, kakek itu menarik nafas dalam Nafsu berahi tak boleh mendominir cinta Kasih anak-anak manusia ini Hidup berumah tangga adalah sebuah kehidupan Di mana dua watak dan dua pribadi berbeda mencoba untuk mendapatkan kesamaan Kalau pada mulanya mereka sudah mabok terlebih dahulu oleh rangsangan berahi ini Ternina bobok oleh segala yang indah-indah saja Padahal setiap individu pasti memiliki cacat dan kelemahan Maka mereka sudah dibutakan berahinya itu untuk kelak menjadi menyesal setelah yang buruk-buruk diketahui Bihang mengangguk-angguk, setuju Dan kedua, kakek itu melanjutkan Awal sebuah rumah tangga harus dimulai dengan kejujuran Tanpa kejujuran semuanya bakal berantakan Tapi karena kejujuran saja tak banyak menolong Kalau tidak disertai komunikasi timbal balik Maka inilah butir ketiga dari syarat membangun rumah tangga yang bahagia Aku merasa itulah yang pokok yang tidak kutemukan pada pasangan suami istri muda itu Bihang terbelalak, termangu-mangu Ia pun mulai hanyut oleh wajangan-wajangan gurunya ini dan ia melihat kebenaran di situ Tapi memandang suhunya bersinar-sinar ia bertanya, suaranya penuh keinginan tahu Suhu, apa yang kau maksud dengan komunikasi timbal balik itu? Apa yang hendak kau artikan di sini? Artinya jelas, suami istri harus dapat berbicara setiap masalah dengan tingkat pengertian yang tidak terlalu jauh Kalau seng istri tak dapat mengikuti pembicaraan suami atau suami tak dapat mengerti pembicaraan istri Karena masing-masing memiliki tingkat pendidikan yang terlalu jauh maka komunikasi tak dapat berjalan, muridku Untuk ini aku teringat kisah pangeran Liong Ada apa dengan pangeran itu, dan siapa pula dia? Dia adalah saudara nomor satu atau adik kandung kaisar, tinggalnya di kota Raja Suatu hari ketika dia berburu tiba-tiba seekor harimau menerkamnya Pangeran ini luka-luka, untunglah pengawalnya sigap menyelamatkannya dari serangan harimau ganas itu Dan ketika ia dibawa ke sebuah dusun untuk mendapat pengobatan maka kebetulan ia bertemu dengan seorang gadis desa yang memikat hatinya Seng pangeran tertaut, apalagi gadis dan ayahnya itu menolongnya pula memberi resep dedaunan yang manjur Dan ketika ia sembuh dan pulang ke kota Raja ternyata pangeran ini tak dapat melupakan gadis itu dan akhirnya kembali untuk meminang Hektometer, bahagia sekali gadis itu Begitulah anggapan orang Tapi, rumah tangga tak semudah itu, muridku, persoalan dan peristiwa selalu ada Dan suatu hari terjadilah kehancuran ini ketika ia diminta mewakili pangeran yang sakit untuk meresmikan panen raya di kota Raja Tanda petik Apa yang terjadi Bi Hang bertanya cemas Sebuah kisah memalukan Ia tak dapat menjalankan tugasnya di hadapan sekian banyak menteri dan pembesar setempat Ia tak dapat buka tulis Bi Hang berdetak Tiba-tiba ia dapat membayangkan apa yang terjadi saat itu Betapa istri seorang pangeran yang berkedudukan tinggi dan dihormati banyak orang mengalami pukulan batin di depan orang lain Dan ketika ia menghela nafas dan ikut bersedih maka gurunya menyembung Lihatlah akibat dari tingkat derajat seseorang yang bagaikan bumi dengan langit itu Kalau pangeran tak beristrikan seorang gadis dusun yang begitu bodoh dan bersahaja tentu hal-hal seperti ini tak akan terjadi Bi Hang, kalau sudah begini dapatlah kau bayangkan mungkinkah pangeran Li Ong dapat bercakap-cakap dengan istrinya itu secara baik Mana mungkin di antara mereka terdapat komunikasi timbal balik Padahal sebuah rumah tangga yang bahagia memerlukan itu Bi Hang mengangguk-angguk, lagi-lagi merasa benar Nah, sekarang kau tahu bahwa sebuah perkawinan bukan hanya seks dan seks melulu, muridku Sebuah rumah tangga membutuhkan pula piranti yang lain, pelengkap yang lain Dan celakanya anak-anak manusia ini melupakan itu Mereka menomor satukan berahi, mereka menomor satukan kesenangan diri pribadi yang berpusat pada ego Kalau sudah begitu mana mungkin rumah tangga dapat langgeng karena kesenangan atau seks sifatnya pelengkap saja, bukan yang utama Yang utama adalah kasih atau cinta yang berasal dari hati, karena dengan kasih atau cinta ini maka ia selalu memberi dan memberi, menjaga dan melindungi Lain dengan cinta ego yang selalu menuntut dan tak pernah kenal puas itu Paham? Bi Hang mengangguk-angguk, terisak Tiba-tiba ia teringat kasih sayang gurunya ini yang begitu besar Teringat betapa kebaikan gurunya tanpa pamrih dan selalu memberi dan memberi Gurunya adalah laki-laki yang sikap dan kata-katanya sama Gurunya tak pernah berbeda antara tindakan dan kata-kata Maka ketika ia menangis dan menubruk gurunya itu sejenak pembicaraan pun menjadi buyar dan kakek ini mengelus-elus rambutnya Sudahlah, sekarang yang terakhir Duduk dan dengarkan baik-baik Aku hendak menutup dengan nasihat utama Kakek ini mendorong dan akhirnya menepuk-nepuk pundak muridnya itu Kalau satu saat kau mencintai seseorang tapi karena satu dan lain hal orang itu tak dapat membalas cintamu maka lakukanlah sesuatu yang agung dan luhur Apa kira-kira yang akan kau lakukan bila satu saat kau patah hati? Gadis ini ngeri, terbelalak Suhu sebaiknya jangan bicara seperti itu Hehehe, keberhasilan dan kegagalan adalah dua saudara kandung yang selalu isi-mengisi di kehidupan ini Kalau kau hanya mau enaknya saja tak mau menerima yang lain maka kau tak adil, bihong Sikap itu keliru, tidak ksatria Coba hadapilah semuanya ini dengan pikiran jernih dan angkatlah dadamu Bukankah seorang yang patah hati di dunia ini, banyak yang lain Tapi aku tak mau bicara tentang itu, aku takut Haha, takut karena belum dihadapi Kalau sudah dan masuk ke situ maka takut itu hilang, muridku, yang ada justru pengamatan dan kesadaran Justru kau bersiap-siap sejak sekarang agar tidak terjeblos ke dalam tindakan keliru Jangan seperti mereka yang bunuh diri hanya karena putus cinta Hektometer, aku tak akan bunuh diri gadis ini tiba-tiba menjadi panas Kalau terpaksa begitu paling-paling aku menyingkir, suhu, buat apa tenggelam dalam kesedihan berlarut-larut Aku tak akan bunuh diri Bagus, haha, sudah bangkit kegagahanmu Nah, itu betul tapi efek sampingan dari ini yang tak berboleh tinggal di hatimu Buanglah, lenyapkan kemarahan itu Marahannya menimbulkan benci Gadis ini mengedikan kepala dengan macu bersinar-sinar Ia tiba-tiba menjadi panas disangka seperti itu Siapa bunuh diri hanya karena masalah cinta? Maka ketika ia duduk dengan tegak sementara gurunya terkekeh-kekeh, geli oleh sikapnya Maka gurunya ini mengangguk dan berkata Bagus, cocok Memalukan sekali kalaukah sebagai murid sinaga berkabung bunuh diri hanya masalah cinta Eh, tapi bukan ini yang hendak ku tekankan, muridku Melainkan sikap positif yang seharusnya dilakukan orang-orang gagah Tahukah kau apa itu? Tidak, apa itu? Bukan lain sifat dari cinta itu sendiri, memberi Cinta yang berasal dari hati dan bukan egois biasanya akan melakukan ini Yakni memberi kebahagiaan kepada orang yang dicinta untuk menemukan kebahagiaannya Kalau pemuda yang kau cinta itu merasa lebih berbahagia dengan gadis yang dicintanya Maka biarkanlah ia berbahagia dan tak perlu kita bersakit hati saja Kau mengerti? Gadis ini tertegun, mengangguk Tapi hati-hatilah, seng guru meneruskan Biasanya hanya orang yang sudah mencapai tingkat batin cukup tinggi yang mampu melakukan ini Muridku, yang belum biasanya masih akan diganggu dan digoda oleh aku Kalau masih begini maka ingat-ingat sajalah bentuk cintamu itu Kalau masih dari hati dan benar dari hati Maka tak ada bedanya kekasih kita bahagia dengan orang lain atau kita sendiri Hektometer, waktu itu bihang mengangguk ringan, belum merasakan sendiri apa yang namanya cinta Ku pikir semua orang mudah melakukan itu, suhu, dan aku pun yakin dapat melakukan itu Kalau seorang pemuda menolak cintaku memangnya kenapa harus dikejar-kejar? Sombong dia nanti, semakin tinggi hati Hehehe, jangan bicara begitu ringan Yang belum merasakan tak dapat merasakannya, muridku Tapi kalau sudah merasakan sungguh langit rasanya berjungkir balik Pengaruh cinta ini amat kuat bagi manusia, orang waras bisa edan dan yang edan semakin edan Gadis ini tersenyum geli Pembicaraan berakhir dan waktu itu ia gampang saja menerima nasihat terakhir ini Maklum ia belum merasakan apa yang namanya cinta pria wanita itu Tapi ketika sekarang ia duduk di bawah pohon merasakan semuanya itu Betapa ia mulai jatuh cinta kepada seorang pria dan pria itu agaknya tak dapat membalas cintanya Tiba-tiba saja ia merasa perih dan sakit Ada perasaan menusuk di situ, ada perasaan duka Dan ketika ia memejamkan matu, teringat singgak yang gagah perkasa itu Tiba-tiba ia merasa hatinya hancur dan tak terasa lagi Ia terisak tertahan dengan hati seakan diremas-remas Bihong, gadis ini terseduh Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ia tertawa ke dalam kesedihannya dan suara itu rasanya seperti suara singgak Dalam kesedihan ini tiba-tiba wajah singgak seakan dapat bicara Ia merasa dipanggil Dan ketika ia menutupi mukanya dan menangis lagi maka untuk kedua kali pemuda itu seakan memanggilnya Bihong Bihong menjadi sedih Panggilan itu seakan sungguh-sungguh terjadi dan ia mengguguk Rupanya terbawa ke dalam kesedihannya segala seakan menjadi nyata Bayangan wajah pemuda itu memanggilnya begitu lembut Akan tetapi ketika sebuah tangan menyentuh pundaknya dan saat itulah ia merasa kaget Membuka matu dan meloncat bangun maka pemuda yang dibayangkannya itu ternyata benar-benar ada dan kini berdiri di depannya dengan matu begitu lembut dan mesra Singgak Air matu itu pun seketika lenyap diusap Bihong kaget bukan main bahwa singgak benar-benar di depannya Terbawa oleh lamunannya dan wajah si pemuda tiba-tiba semuanya menjadi kenyataan Pemuda itu benar-benar ada di situ Dan ketika ia menggigil dengan matu kemerah-merahan sementara pipinya basah air matu maka singgak memegang tangannya berkata lembut Rupanya sudah lama di situ Aku melihatmu melamun sendirian, tak sampai hati Tapi ketika kau menangis dan begitu sedih maka aku pun datang Maaf, kebetulan aku melihatmu di sini, Bihong Ada sesuatu yang inginku beritahukan Kau, gadis ini tertegun Titik sudah lama di sini? Belum begitu lama, dan kau ada apa menangis, Bihong? Apa yang membuatmu sedih? Aku-aku teringat guruku Ia meninggalkan aku selama-lamanya Hektometer, kedatanganmu benar-benar Mengagetkan, singgak, mana ayahmu dan pamanmu itu Juga calon mertuamu yang galak Bihong akhirnya dapat menguasai diri dan berbohonglah dia menjawab pertanyaan pemuda itu Tentu saja ia tak akan mengaku bahwa ia menangis teringat pemuda ini Menangis karena merasa patah hati Dan singgak yang percaya dan menarik napas dalam lalu melepaskan tangannya Mengangguk Hektometer, pantas, kau begitu sedih Tapi yang pergi tak akan kembali, Bihong, biarlah tak perlu membawa duka Ayah menyuruh aku mencarimu dan kebetulan kutemukan kau di sini Kau, ayahmu, eh menyuruhmu mencariku? Benar, ada sesuatu yang penting Hektometer, ada apa? Bukankah kau dan ayahmu bersama-sama pamanmu Han-Hon dan istrinya yang manis itu? Mana calon mertuamu, itu? Tak usah mereka kau sebut-sebut lagi Aku dan ayah telah meninggalkan Hekianpang, Bihong, dan kini menuju hutan iblis Tapi di tengah jalan aku bertemu seseorang, dan aku ingin bantuan darimu Gadis ini terbelalak Ia telah menghapus semua air matanya dan tidak menangis lagi Sepasang mata bola yang indah jernih itu melebar, bening dan terkejut Serta heran bahwa pemuda ini disuruh ayahnya untuk mencarinya Ada apa? Dan ketika ia berdebar namun menekan debarannya maka Bihong bertanya apa yang dimaksud pemuda itu Kau membuatku bingung Apa maksud ayahmu dan kenapa kau mencariku? Tidakkah kau bersama? Gio Chang Hektometer, jangan sebut-sebut gadis itu Aku meninggalkan Hekianpang dengan perasaan tidak enak, Bihong, tapi tak usahlah kita bicara ini Aku mencarimu karena minta bantuanmu menghadapi majikan hutan iblis itu Ia dibantu murid supek Mobinjin Di sini Bihong terkejut Bibir yang semula mengejek menyebut nama Gio Chang tiba-tiba berubah menjadi kaget, alis itu berkerut Dan ketika gadis ini mundur dan memandang Singak maka ia bertanya apakah Singak bicara sungguh-sungguh Maklum selama ini tak ada yang tahu bahwa supek mereka Mobinjin mempunyai murid Aku sungguh-sungguh, dan aku telah bertemu dengannya Dan karena ayah mengajakku ke hutan iblis untuk mencari Jahanam itu maka ayah khawatir mengenai diriku dan menyuruhku mencarimu untuk bersama-sama menghadapi lawan-lawan yang amat berat ini Hektometer, siapa murid itu, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tinggi besar seperti gurunya Namanya Tai Bang Kok Kau, Bihong, dan kepandainya hebat sekali Kami telah bertemu Dan kau kalah? Tidak, belum penentuan Waktu itu kami bertemu di tengah jalan dan ia bersama si Yao Hang yang dulu menculiku Si banci ini tangan kanan majikan hutan iblis Kami bertemu secara tak sengaja dan akhirnya mereka melarikan diri Singak lalu menceritakan ini dan gadis itu tentu saja mendengarkan dengan tertarik Alis yang hitam kecil itu sering terangkat naik Tapi ketika Singak mengakhiri ceritanya dan ia mengangguk-angguk maka ada sesuatu yang aneh yang dirasakannya Kau, matanya tajam dan tiba-tiba memandang pemuda ini Kenapa kau dan ayahmu mencari aku, Singak? Bukankah ada Gyeok Chong yang dapat kau minta bantuannya? Ia pun lihai dan dapat diandalkan Ada apa ayahmu menyuruhmu mencari aku? Kalian sepertinya mempunyai sesuatu Hektometersin gak jerdik mengelak Kami dan keluarga Hekian Pang tak ada kecocokan Bihong, lagi pula bibiteng siu memusuhiku Untuk apa kesana kalau hanya bertikai saja? Lebih baik mencarimu karena kita ada kecocokan Tapi disana ada pula sugiok Apalagi gadis itu Kau tahu sendiri ia memusuhi ayahku habis-habisan Bihong, mana mungkin minta bantuan? Sudahlah kau mau menerimaku atau tidak? Menerimamu? Ya, menerima permintaan tolong ini Aku tidak takut meskipun dikeroyok Tapi tentunya berbahaya juga Ayah juga kesana melalui jalan lain Hektometer gadis ini sadar Tadi terbawa perasaannya sendiri Tentang yang tidak-tidak menangkap parti Menerima itu dengan kata-kata lain Maka ketika ia semburat dan singgah hanya meminta tolong Akhirnya ia mengangguk dan berkata Lirih, baiklah Kalau itu maksudmu biarlah ku temani kau ke hutan iblis Tapi kalau ada sesuatu dengan keluarga Hekianpang Aku tak mau dikatakan yang tidak-tidak Hektometer, siapapun tak dapat memaksa orang lain dalam masalah perjodohan Kalau itu maksudmu aku yang maju ke depan, Bihong Ayah juga sudah memberi kebebasan kepadaku dan ini tak perlu diungkit-ungkit Bibi Teng Siu telah memutuskan ikatan itu Tapi paman Muhonhon memintanya kembali Sudahlah aku tak ingin bicara ini dan sekarang mari kita ke hutan iblis Aku tak senang, ada yang lain yang lebih penting dan aku bebas menentukan jodoh Ada kegembiraan di wajah Bihong Wajah yang semula lemas dan agak ogah-ogahan itu mendadak berseri Metu itu lebih hidup dan bercahaya dan tiba-tiba bibir gadis ini pun tersenyum Sin gak menyatakan sendiri bebas memilih jodoh Betapa nikmatnya itu Dan karena ini adalah sepercik harapan dan timbulah kembali angan-angannya yang indah Maka Bihong bergerak ketika pemuda itu berkelebat menuju hutan iblis Ternyata dua muda-mudi ini mendapatkan banyak kecocokan dalam banyak hal Pertama adalah ilmu Kepandaian mereka Sin gak tak dapat menyatakan menang dalam ilmu lari cepatnya misalnya Kalaupun dia memiliki kelebihan maka itu adalah masalah sin kang Ini pun hanya seusap saja Dan karena masing-masing berat tak sederhana di mana dalam perjalanan ini Bihong tak krewal masalah makanan Apapun mau makasin gak tersenyum dan kagum akan kebersahajaan sikap gadis ini Dalam perjalanan hari kedua mereka jauh dari kota dan dusun Hanya menemukan ketela dan sedikit ubi-ubian Tak ada binatang atau hewan buruan yang dapat ditangkap Memangnya ada apa dengan ubi-ubian ini? Direbus pun cukup Sin gak Justeru aku khawatir kau yang tak suka gadis itu tertawa Duduk di bawah sebuah batu hitam merebus ketelah manis Kebetulan juga mereka menemukan kaleng bekas Dapat untuk merebus air Dan ketika sin gak duduk terbengong melihat jari cekatan itu merebus subi Ia terkagum-kagum Bagaimana kalau tidak ada kaleng bekas ini? Tanyanya mencoba Gampang, gadis itu terkekeh Ditambus saja, sin gak, matang di dalam Sama saja Kenapa kau bingung bukankah di mana-mana ada makanan? Asal kita tak krewal dan mau apa adanya tentu perut pun kenyang Hi, apakah kau dengan gurumu tak pernah menikmati seperti ini? Hektometer, tentu saja sering, pemuda itu tersenyum Tapi kami laki-laki, bihong, sedang kau wanita Mana harus demikian sederhana mendapatkan makanan? Ah, suhu tak pernah mengajari kurawal Dulu di hutan aku pernah disuruh menghisap pelepah sebatang pohon, singgak, mencari air Dan pernah pula makan daun-daun muda penangsel perut Dalam keadaan serba darurat kita tak boleh rewel Ubi ini lebih dari cukup dan rasanya pun manis Cobalah, yang ini sudah matang Singgak bersinar kagum Dengan enak saja jari itu mengambil ubi rebus di air mendidih Ketelah itu amatlah panas namun singgak menerimanya Bukanlah pamer kalau gadis ini mencelupkan jari di air mendidih Hanya orang lain tentu terbelalak melihat perbuatannya itu Lalu ketika masih begitu panasnya singgak dan mengupas dan menggigit ke telah rebus ini Maka orang tentu merasa ngeri apakah mulut pemuda itu tidak terbakar Haha, betul Manis sekali, bihong Manis pemberinya ih, jangan merayu Biarkan dingin dulu tentu lebih manis Tidak, beginipun manis Ah, luar biasa bagiku karena rasanya tiba-tiba begitu enak dan nikmat sekali Singgak menghabiskan ke telah rebus itu Minta dan diberi lagi dan tertawa-tawalah bihang betapa masih panas-panas Begitu singgak melahap dan menghabiskan lima ubi besar Pujian tadi membuatnya gerang dan gadis mana tak senang disebut manis Apalagi oleh pemuda yang diam-diam di cintanya Dan ketika mereka kenyang dengan makanan begitu bersahaja maka singgak bangkit mencari air minum Tadi kawannya yang mendapatkan makanan Tunggulah sebentar di sini, kuambilkan penawar haus Bihang mengangguk Tak lama kemudian pemuda itu telah muncul lagi, membawa dua contoh air di daun talas Lalu ketika singgak memberikannya kepada temannya dan bihang membasahi tenggorokannya dengan segar Maka singgak kagum betapa leher yang jenjang itu bergerak-gerak Hei hei, segar sekali, sesegar pemberinya Hektometer, ada-ada saja Di tengah trik panas begini mana mungkin tubuhku segar, bihang, belum juga mandi Kita masing-masing kepanasan Tapi wajahmu begitu segar, tentu kau mencuci mukamu Ya, boleh kuambil kalau kau pun suka Mari, biar ku ambil secontong lagi lalu ketika pemuda itu berkelebat lenyap dan kembali dengan secontong besar air maka bihang berseri-seri merasa dilayani begitu lembut. Kau seperti suhu, tak jemu melayani wanita manja. Ih, terima kasih, singgak, sekarang aku pun segar, hei hei tak hanya wajahnya melainkan rambut pun dibasahi. Bihang lalu mengibas-ngibaskan rambutnya. Ini dan singgak memandang penuh kagum. Ia begitu terpesona oleh gerak dan keceriaan gadis ini. Tapi ketika gadis itu memandangnya dan ia tersipu maka singgak melengos dan bertanya apakah perjalanan dilanjutkan lagi. Terserah padamu, tapi bagaimana dengan ayahmu nanti? Ayah tak akan bergerak sebelum aku datang. Tapi kalau kau masih ingin menggasuh aku pun tak buru-buru, bihang, terserah kau. Kita sudah makan, lanjutkan perjalanan saja. Mari. Bihang berkelebat dan kali ini pemuda itu mengikuti gerakannya. Dalam perjalanan hari kedua ini mereka mulai akrab, masing-masing mulai lebih mengenal yang lain dan bihang tentu saja gembira. Tak terasa ia menjadi semakin tertarik dan jatuh hati kepada pemuda ini. Dan ketika malam tiba singgak bingung mencarikan selimut, akhirnya memberikan baju luarnya untuk pembungkus tubuh maka di bawah sinar api unggun gadis ini merasa tertegun, terharu bukan main. Aku menyesal belum juga sampai di kota Cibun. Kalau kita sudah di sana dan mencari penginapan mungkin kau tak kedinginan seperti ini, bihang. Pakailah baju luarku ini dan maaf bahwa tempat tidurmu hanya tumpukan rumput kering belaka. Gadis ini bersinar-sinar. Singgak telah menyiapkan tumpukan rumput kering untuknya, membuat api unggun dan menyuruhnya tidur sementara pemuda itu duduk bersilah di dekat api unggun. Wajah itu tampak lebih gagah ditimpa cahaya kemerahan, lembut dan entah kenapa begitu penuh perhatian kepadanya. Bihang terharu. Dan ketika ia malah tak dapat tidur dan meloncat bangun maka ia pun turut berdiang dan mengembalikan baju luar pemuda itu. Kau menyiksa diri, nanti kedinginan. Biarlah kau pakai bajumu dan aku dapat menghangatkan diri dengan sinkang. Pemuda ini terkejut, mengerutkan kening. Baju ku bau? Hei hei, siapa bilang? Aku hanya tak sampai hati melihat kau kedinginan nanti. Sudahlah kau pakai bajumu itu dan kalau kau tidak mengantuk aku masih ingin bercakap-cakap. Singgak tersenyum, menerima bajunya kau ingin bercakap-cakap tentang apa, tidakkah mengantuk dan tidur saja. Aku ingin ngobrol apa saja, terutama kenapa kau begitu baik kepadaku. Hektometer wajah Singgak memerah, gadis itu memandangnya tak sungkan-sungkan lagi. Kebaikan yang ku lakukan tak pernah ku catat, bihong. Bukankah kita masih saudara seperguruan dan ku pikir wajar jika aku melakukan ini? Justru pertanyaanmu aneh, masa begitu saja kau anggap baik? Tapi sikapmu lain aku, HMM, aku merasa ada yang lain di sini. Pokoknya lain. Kau memperhatikan aku lebih dari biasanya. Singgak berderbar, mengangkat mukanya dan tak ayah lagi sepasang metu mereka bertemu dan pemuda ini berdetak melihat betapa dengan tajam dan penuh selidik gadis itu memandangnya tak seperti biasanya. Bagai pedang saja sepasang metu itu menodongnya, Singgak tiba-tiba merasa gugup. Dan ketika ia melengos dan menarik nafas dalam maka bihang mendekat dan katakan hanya membuat pemuda ini terkejut setengah mati. Singgak, aku bukan anak kecil yang bisa kau kibuli begitu saja. Kita sudah sama-sama dewasa. Terus terang aku tak percaya alasanmu kemarin tentang mencari aku. Kau dan ayahmu menyembunyikan sesuatu, sekarang cobalah bicara jujur dan katakan apa dibalik maksudmu ini dan mendekati aku. Pemuda ini seakan dipukul berdentang-dentang. Tak disangkanya bahwa maksudnya untuk menjajaki cinta diketahui, paling tidak sudah ditangkap gadis itu. Dan ketika ia kembali memandang dan dua pasang metu beradu akhirnya pemuda ini memerah dan ia gemetar. Hektometer tarikan nafas itu untuk menenangkan guncangan. Besok kita sudah sampai di hutan iblis, Bihong, sekarang tiba-tiba saja kau mengajak bicara yang lain. Aku tak mengerti maksudmu apakah yang kau kehendaki. Tak usah berpura-pura. Aku tak tahu tapi menangkap sesuatu yang kau sembunyikan, Singgak. Kau dan ayahmu sengaja menyelidiki aku, entah apa. Cobalah kau bicara terus terang atau kita mulai dulu dengan keluarga Hekian Pang itu. Singgak tersudut, terdesak. Dia adalah pemuda jujur dan tak biasanya menyembunyikan sesuatu. Itulah sebabnya akhirnya Bihong menangkap sesuatu ini, jajak cinta yang ingin diketahui dan mau tidak mau harus mencari dan mendekati gadis ini. Maka ketika ia terbatuk dan pura-pura menyodokkan api unggun, menambah kayu maka dia menjadi gugup dan untuk sejenak tak mampu menjawab. Aku merasa yakin bahwa ini ada kaitannya dengan peristiwa di Hekian Pang itu. Cobalah kau ceritakan dan kita bicara jujur saja. Kau dan aku adalah sama-sama orang gagah. Baiklah, Singgak menekan debaran jantung Nfa. Kau gadis luar biasa yang baru kali ini ku kenal, Bihong, juga cerdik dan cerdas menangkap sesuatu. Tak ku sangkal bahwa semua ini ada kaitannya dengan Hekian Pang, maksudku dengan Giyok Chang. Hektometer gadis itu menjadi merah, hati pun tiba-tiba berdegup kencang. Apa yang ku duga ternyata benar, Singgak, pasti itu. Apa lagi? Ya, tapi ayah yang menyuruhku ini, maksudku, HMM mencari dan mendekatimu untuk mengenal. Lebih baik. Maksudmu hendak membandingkan dengan Giyok Chang itu. Mencari kelemahan dan kekuranganku untuk dibandingkan dengan putri ketua Hekian Pang yang terhormat itu. Bukan, bukan, kau jangan salah paham dan buru-buru memfonis seperti itu. Aku tidak bermaksud begitu, Bihong, bukan mencari kelemahan dan kekuranganmu. Melainkan, Hektometer, justru mencari kecocokan. Ada membersit cahaya berseri pada wajah itu. Gadis yang semula tampak emosi dan mulai marah ini tiba-tiba tertegun. Matanya terbelalak memandang Singgak. Namun ketika pandang matu itu melembut dan bersinar lunak, wajah itu tersipu dan akhirnya menunduk. Maka gadis ini bertanya apa yang dimaksud Singgak. Aku kurang jelas dengan kata-katamu tadi. Apa yang kau maksud dengan kecocokan? Dan lagi bagaimana sikap kalian terhadap keluarga Hekian Pang? Tentu ini yang harus kau mulai. Benar, memang dimulai dari sini. Aku sekarang mendapatkan kebebasan dari ayahku untuk masa depanku sendiri, Bihong. Maksudnya tak terikat lagi dengan perjodoban yang dibuat orangtuaku. Aku sekarang bebas, mau bersama Giyok Chong atau gadis lain sepenuhnya terserah kepadaku. Hanya aku menjadi takut setelah mendapat wajangan dari guruku. Hektometer, wajangan apa itu? Tentang ego, cinta dan ego. Tanda petik. Eh, gadis ini mengangkat kepalanya. Mirip benar dengan yang ku dapat dari guruku, Singgak. Suhu juga pernah bicara tentang ego dan cinta. Tapi coba kau katakan apakah yang kau maksud itu sama atau bukan. Singgak tertegun, sepasang matanya menjadi bersinar-sinar. Hektometer, menurutmu sendiri bagaimana dengan dua hal itu, Bihong? Maksudku bagaimana pendapatmu pribadi tentang ini? Aku setuju dengan wajangan Suhu, tapi sebaiknya kau dulu yang bicara itu. Bagaimana aku memulainya? Jujur saja aku pun sebenarnya sedang mencari dan menghayati ini, menyelidiki diriku sendiri. Maksudmu? Wajah Singgak memerah. Aku tak tahu apakah aku mencintai Giyok Chang atau tidak, Bihong. Namun melihat kejadian terakhir aku merasa jauh. Tanda petik. Hektometer gadis itu bersemu dadu, cahaya matanya berkilat dan berseri-seri. Bagaimana kau tak mencintai gadis segagah dan secantik Giyok Chang, Singgak, apalagi kalian berdua sudah diikat orang tua masing-masing. Justeru bodoh kalau kau tak mencintai Giyok Chang. Cinta rasanya tak tumbuh begitu saja. Cinta adalah sesuatu yang rumit dan membingungkan, Bihong. Kalau tak hati-hati menjalankannya bisa celaka seumur hidup. Aku tak berani gegabah. Tapi orang tuamu sudah mengikatmu sejak lahir. Itu dulu, sebelum kami sama-sama dewasa. Tapi setelah kami dewasa dan melihatnya dengan kacamata masing-masing maka terdapat beberapa hal yang justru membuatku khawatir. Dan itu karena aku menyesal juga kenapa tiba-tiba aku kehikian pang. Hektometer, kebahagiaanmu jadi terusik oleh kehadiranku, Singgak. Tau begini tak usah aku datang. Tidak, jangan terlampau menyalahkan diri sendiri. Kau hanya sebab peristiwa yang berkembang, Bihong, bukan yang keladinya. Aku tak menyalahkan dirimu justru menyalahkan Giyok Chang. Ia terbawa egonya, melenceng dan bersikap berlebihan. Hektometer, apakah kau tak mencintai gadis itu? Mungkin tidak. Tapi ia mencintaimu, Singgak. Ia cemburu melihat kau dan aku bersama. Inilah yang membuat aku ngeri teringat. Tua jangan suhu. Cinta seperti ini tak dapat membahagiakan rumah tangga, Bihong. Cinta seperti itu bersumber pada tuntutan dan ego. Aku khawatir. Gadis itu tertegun. Pandang matu Singgak merenung jauh dan ia bergebar. Jawaban mungkin berarti mengambang. Singgak masih ragu terhadap cintanya kepada putri ketua Hekian Pang itu. Entah kenapa ia menjadi panas, padahal tadi ia seolah membodoh-bodohkan pemuda itu mengapa gadis secantik Giyok Chang harus ditolak. Maka ketika ia mulai terbawa dan tentu saja ingin mengorek lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud pemuda ini ia pun bertanya bagaimana kalau begitu. Apakah ada gadis lain yang mungkin dicinta pemuda ini? Biasanya laki-laki menyatakan tak suka kalau sudah mempunyai pilihan lain. Dan kau agaknya tak mencintai gadis itu karena memiliki calon yang baru. Apakah ada yang lain yang mulai menarik hatimu, Singgak? Mungkin karena ini kau tak suka kepada Giyok Chang? Todongan ini terang-terangan dan tak sungkan-sungkan lagi. Bi Hang adalah seorang gadis yang bicara ceplas-ceplos dan sikap gurunya sehari-hari besar pula pengaruhnya. Sungbun Leong Sinaga berkabung itulah yang mengajari muridnya bicara tanpa sungkan. Maka ketika gadis itu menodong Singgak dengan kata-kata yang langsung dan tidak perlu berputar-putar lagi maka Singgak memerah wajahnya dan harus diakui bahwa itu memang betul. Sebab kalau tak ada gadis ini mungkin saja cintanya kepada Giyok Chang mutlak seorang. Bagaimana gadis itu bertanya, si pemuda diam saja. Biasanya laki-laki begitu, Singgak. Ada yang lain maka yang lama terasa membosankan. Siapa gadis yang beruntung itu dan alangkah bahagianya mendapatkan perhatianmu. Singgak semakin merah. Kata-kata gadis ini semakin tajam saja dan menyengat. Tapi karena tidak semua kata-kata itu betul dan ia tentu saja menolak maka pemuda ini menggeleng, matanya bersinar-sinar. Aku tidak seperti laki-laki yang kau sebutkan itu. Entah dari mana kau mendapat contohnya. Tak ku sangkal aku tertarik gadis lain, bihong, tapi itu pun masih taraf penjajakan. Aku sedang menyelidiki cintaku apakah benar atau tidak, sehat atau hanya mementingkan kesenangan diri belaka. Hebat, seperti guruku. Kau tiba-tiba seakan pendeta yang bijak dan hati-hati, Singgak, menarik benar. Eh, siapa gadis beruntung yang kau perhatikan itu. Lucu kenapa masih taraf penjajakan pula. Apakah dia jelek? Hektometer, bukan dia, melainkan diriku sendiri. Aku sedang menjajaki cintaku sekaligus apakah cintaku terbalas pula. Tanda petik. Ah, kau belum mengetahuinya belum, tapi dapat ku kira-kira. Tanda petik. Bagus, bagaimana kiranya? Dia menyambut atau tidak? Aku tak tahu, Singgak tersenyum, mulai merasa gadis ini bersandiwara pula. Aku dan dia baru sama-sama kenal, bihong, tapi harus kuakui hatiku tergetar olehnya. Hektometer, siapa gadis itu? Beruntung benar. Tak perlu ku sebut namanya dulu. Kalau kau bagaimana, apakah kira-kira gadis itu menyambutku atau tidak? Mana ku tahu? Kau tak menyebutnya siapa, Singgak, tapi tak sukar bagi gadis manapun untuk jatuh cinta kepadamu. Kau tampan dan gagah, kepandainmu tinggi. Aku pun hampir tak menang melawanmu. Singgak tertawa. Pembicaraan yang semula serius tiba-tiba menjadi menggelikan di tengah jalan. Masing-masing sudah melontarkan pujian dengan kero memutar. Namun karena gadis itu masih bersandiwara dan matanya nakal menggoda dia maka Singgak pun pura-pura tak mengerti dan kembali pembicaraan berputar pada Giyok Chang. Aku tak membenci Giyok Chang, juga bukannya tak suka. Hanya karena dia begitu angkuh dan tinggi hati maka aku kurang cocok dengannya. Kupikir aku lebih cocok dengan gadis-gadis sederhana yang sepertimu ini. Namun karena cinta bukan semata kecocokan watak karena ada hal-hal lain yang harus dipenuhi maka tentu saja aku tak gegabah dan inilah yang kemaksud bahwa aku sedang menyelidiki ini. Hektometer, Bihong mulai merasa dirinya dituju. Coba kau sebutkan hal-hal apa itu, mungkin aku perlu tahu. Pertama adalah pengertian. Kalau aku berwatak keras dan gadis itu juga keras tapi tak memiliki pengertian maka hal ini berbahaya, tak mungkin hubungan bisa lama, betul. Dan kedua, aku dan dia harus memiliki dasar-dasar cinta yang sama, Bihong, maksudku tak boleh didominir. Ego. Hektometer, Ego. Coba kau sebutkan dan terangkan itu, aku sekarang bertanya. Aku menjelaskan saja apa yang pernah ku dengar dari guruku. Ego adalah pusat tuntutan, pemenuhan. Kebutuhan si aku. Kalau ini mendominir cinta lebih baik tak usah saja. Bihong mengangguk, bersinar-sinar. Sampai di sini ia merasa bahwa pemuda ini sejalan dengan gurunya, atau lebih tepat, guru pemuda itu sejalan dan sependapat dengan gurunya. Ini menarik. Maka ketika ia mengangguk dan memandang bersinar-sinar ia pun bertanya lagi bagaimana selanjutnya. Kau mengatakan cinta tak boleh didominir Ego, kalau begitu bagaimana sebaiknya. Cinta yang baik berasal dari hati, sifatnya memberi. Dan karena cinta ini lebih agung daripada cinta Ego maka itulah yang harus dilakukan. Bagus, sama dengan wajangan guruku. Eh, kalau begitu ada persamaan di antara kita, sindak. Guruku pun bicara tentang Ego dan cinta seperti ini. Kalau aku tidak mendengarmu tentu ku kira kau mendapatkannya dari guruku. Apa saja kata gurumu? Ya Ego dan hati itu. Dua-duanya menyebut cinta tapi dasar atau intinya berbeda. Yang satu menuntut yang lain memberi. Ah, cocok, guruku pun berkata seperti itu. Hei, kalau begitu kau yang melanjutkan, bihong, tampaknya kau lebih tahu dari aku. Hei, kita tiba-tiba seperti pendekas saja. Tidak, kau yang melanjutkan, singgak, aku hanya pendengar. Coba kau lanjutkan bagaimana itu. Sudah kau jawab, ya itu tadi. Dan karenakah sudah tahu aku pun tak perlu menerangkan, singgak tertawa, gadis itu pun tertawa dan tiba-tiba keduanya saling pandang dengan mesra. Ada kehangatan di antara mereka ketika tiba-tiba bicara tentang itu. Bi Hong tentu saja girang bukan main, inilah awal sebuah pengertian bagi mereka. Sebuah komunikasi timbal balik. Tapi ketika ia bertanya bagaimana sikap pemuda itu selanjutnya, bagaimana dengan Giyok Chang maka singgak menarik napas panjang menjawab. Aku pribadi menganggap Giyok Chang seperti gurunya. Sifatnya penuh tuntutan, sumbernya Ego. Kalau sudah seperti ini buat apa aku melayani, Bi Hong? Aku teringat ke gurumu ketika dikejar-kejar gurunya itu. Tentu seperti itu kelak jika ia menjadi jodohku. Maksudku, tak lepas dari kepentingan diri sendiri dan menyenangkan diri sendiri. Hektometer, betul, gadis ini mengangguk-angguk. Rupanya kau sudah tahu dari gurumu tentang kisah guruku dan semuanya itu, singgak. Kau benar bahwa Sukou Hek Ihang Li terlalu menuntut kesenangan dirinya sendiri, kepentingan dirinya pribadi. Dan kalau sudah begini tentu keutuhan sebuah rumah tangga sukar dipertahankan lagi. Baiklah sebagai penutup bagaimana sikapmu sendiri kalau kau mencintai kekasihmu itu, dan siapa kiranya gadis yang beruntung itu. Hektometer, singgak tersenyum-senyum, lagi-lagi sebuah sandiwara diputar-putar. Sikapku jelas dalam hal ini, Bihong, kalau aku mencintai seseorang maka cinta dari hatilah yang harus kuberikan, bukan ego. Hanya cinta dari ini yang bisa membahagiakan, sifatnya memberi. Sedang gadis yang menggetarkan hatiku itu, ahka sudah tahu dan tak perlu kuberitahu. Bihong semburat. Kali ini singgak memandangnya mesra dan pipi itu pun seketika kemerah-merahan. Bukan sembunyi-sembunyi lagi pandang mata pemuda itu. Namun ketika singgak menarik napas panjang dan balik bertanya bagaimana sikap gadis itu maka Bihong mengangkat mukanya memandang jauh ke kegelapan. Aku pun sama seperti itu. Suhu telah memberiku nasihat yang bijak, singgak, cinta yang baik harus berasal dari hati. Tapi kalau satu dan lain hal aku mengganggu kebahagiaan orang yang ku cinta itu maka lebih baik aku menyingkir dan membiarkan ia bahagia. Singgak menjadi terharu. Tentu saja ia tahu apa yang dimaksud gadis ini dan tanpa disadari tiba-tiba ia memegang lengan gadis itu. Lengan yang lembut dan gemetar digenggamnya, gadis itu memandang dan tiba-tiba keduanya sama-sama merah. Lalu ketika dengan halus gadis ini menarik lengannya segera ia melompat pergi tidur berseru perlahan. Singgak, aku mengantuk. Biarlah cukup pembicaraan kita di sini dan selamat malam. Pemuda itu mengangguk. Dengan halus sekali masing-masing pihak telah saling memberi isyarat cinta. Belum ada kata-kata yang jelas dan tegas namun masing-masing telah sama tahu. Ada kebahagiaan di hati bihang namun ada juga semacam rasa cemas. Ia khawatir bagaimana sikap Giyok Chang nanti. Maka ketika ia melompat tidur dan Singgak mengecilkan api unggun, duduk membelakangi punggung ternyata sukar bagi gadis ini memejamkan mata. Baru setelah ayam jantan berkokok gadis ini terlelap. Singgak masih bersilah mengosongkan pikiran. Dan ketika matahari menyinarkan cahayanya menembus kegelapan, Singgak bangkit namun gadis itu masih nyenyak. Maka menjelang datangnya monyet-monyet mencari buah. Barulah gadis itu melompat bangun. Kesiangan. Dan Singgak telah menyiapkan sesisir pisang dan beberapa buah-buahan segar di situ, juga air pencuci muka. Lalu ketika gadis ini tertegun tersipu merah, pemuda itu lebih dulu bangun maka Singgak tertawa berkata, Tidurmu nyenyak sekali, aku tak berani mengganggu. Silakan cuci muka dan itu sarapan kita, Hektometer, gadis ini berkelebat malu. Aku ingin mandi, Singgak. Biarlah kau di sini dulu nanti aku. Kembali. Tolong jaga kalau ada orang. Singgak kagum. Masih seperti itu terasa terpesona. Rambut yang kusut dan mati sembab terasa manis dipandang. Maka ketika seperempat jam kemudian datanglah gadis ini lagi dengan tubuh segar bak sekuntum bunga, terkekeh dan membawa bau harum di situ. Singgak semakin terpesona dan kagum lagi. Gadis ini telah muncul dengan baju bersih dan seuntai bunga di atas rambutnya. Hehe, sekarang baru tak malu. Ih, wanita harus bangun lebih dulu dibanding pria, Singgak. Sebenarnya akulah yang harus menyiapkan sarapan itu bukan dirimu. Terima kasih, aku tinggal enaknya. Tak apa, kau lelap sekali. Aku tak ingin mengganggumu, Bihong, dan aku harus berebut dengan monyet-monyet itu mengambil pisang ini. Ayo, makanlah. Singgak tertawa, Goli teringat betapa ia harus berebut dengan tiga monyet kecil menyambar pisang. Kalau ia terlambat tentu buah-buahan ini sudah dilahap mereka. Dan ketika Bihong juga tertawa namun menyuruhnya ia makan lebih dulu, melempar sebuah pisang maka dua muda mudi ini akhirnya menikmati sarapan mereka yang sederhana. Tak ada canggung-canggung lagi di antara mereka, justru masing-masing merasa begitu bebas dan enak bicara satu sama lain. Hubungan terasa lebih intim. Lalu ketika perjalanan dilanjutkan dan disinilah masing-masing mengenal lebih dalam maka Bihong maupun Singgak mengakui bahwa di antara mereka terdapat persamaan sikap dan watak, juga pandangan hidup. Siapa tak berutah kalau melakukan perjalanan begini. Akhirnya mereka tiba di Cibon namun karena hari masih siang mereka meneruskan perjalanan. 70 li sebelah selatan terdapatlah hutan iblis, inilah tempat yang hendak mereka tuju. Dan ketika perjalanan terus dilanjutkan dan kini Singgak tak ragu-ragu lagi menggenggam tangan gadis itu, berkelebat mengerahkan kepandayan mereka maka tak terasa benih-benih cinta yang ada di hati mulai bersemi dan berkembang. Bahkan Singgak telah memeluk dan mendeka perat pinggang yang ramping itu, menyatakan cinta. Aku tak dapat berpura-pura lagi, aku tak dapat menahannya. Berhenti sebentar dan tatap mataku, Bihong, jawablah apakah kau membalas cintaku atau tidak. 30 li menjelang hutan iblis Singgak berhenti dan menggigil di luar sebuah dusun, terlindung di balik batu besar dan di sini pemuda itu tak dapat menahan perasaannya lagi. Sudah tiga hari ini mereka melakukan perjalanan bersama dan sama-sama mengetahui sikap dan sepak terjang masing-masing. Bihong membiarkan saja tangannya digenggam dan diremas. Gadis itu membiarkan pula jari-jari Singgak mengait jarinya. Maka ketika tiba-tiba pemuda itu berhenti dan memeluk pinggangnya, bertanya dengan suara menggigil dan paruh apakah dia menerima cinta pemuda itu mendadak gadis ini terseduh dan tanpa terasa lagi ia menubruk dan merebahkan dirinya di dada pemuda itu. Singgak, kau, kau tahu isi hatiku. Tapi bagaimana Gyeok Chang, bagaimana sikapmu nanti? Jawab pertanyaanku dulu. Maukah kau menerima cintaku, Bihong, dapatkah kau menerimanya? Gyeok Chang urusan nanti. Aku-aku tak dapat menerima kalau kau masih terikat perjodohan itu. Aku tak mau menyakiti orang lain. Tapi Gyeok Chang dan ibunya telah memutuskan ikatan itu. Tapi ayahnya menyembung. Tidak, tidak, aku tak dapat menerima kalau kau masih terikat ini, Singgak. Aku tak mau menyakiti gadis itu karena ia mencintaimu pula Bihong melepaskan diri dan di sini gadis itu menutupi mukanya. Singgak menggigil menahan berbagai perasaan namun tiba-tiba pemuda itu menyambar kembali gadis ini. Lalu ketika ia memegang punda itu dan sepasang matanya bersinar penuh harap pemuda ini berkata, Bihong, kau tahu bahwa urusan Gyeok Chang bukan urusan ayahnya. Paman Hon Hon boleh berharap tapi Gyeok Chang dan ibunya sendiri telah memutuskan. Aku kini bebas, bahkan ayahku menyuruhku mencarimu untuk memastikan kepastian cinta. Nah, kini aku merasa aku mencintaimu. Aku tidak mencintai Gyeok Chang melainkan mencintaimu. Dengan keluarga Hekian Pang aku tak punya urusan lagi. Apakah begini kau masih menolakku juga? Bukankah kesedianmu adalah bukti penerimaanmu? Aku mencintaimu, Bihong, bukan mencintai orang lain. Kebahagiaan dan sedus dan menjadi satu. Gadis mana yang tak akan begitu bahagia mendengar pengakuan cinta dari pemuda yang dikasihinya pula. Tapi ketika gadis ini mengangkat muka mendorong Singak maka di antara dry air Matubihong berkata, Nanti dulu, jangan menganggap kesediaanku menyertaimu adalah semata karena menerima cintamu. Kau dan aku di luar ini adalah saudara seperguruan, Singak, melihat kau menempuh bahaya mana mungkin aku dam saja. Kalau kini kau menyatakan cintamu baiklah terus terang saja ku terima, tapi-tapi dengan catatan Gyeok Chang tak menjadi ganjalan bagi kita. Jelek-jelek dia sumoiku juga, aku tak mau menyakiti hatinya. Singak tertegun, mengerutkan alisnya. Tapi menarik napas mengerti perasaan gadis ini akhirnya ia pun mengangguk. Hektometer, kau benar-benar gadis yang baik, jarang ku temukan seperti ini. Baiklah, lega rasanya menerima jawabmu tadi, Hang Moi. Tapi betapapun aku mencintaimu seorang. Aku merasa lebih cocok denganmu, bukan dengan Gyeok Chang. Kalau gadis itu mengganggu kebahagiaan kita justru ia yang tak tahu diri. Tapi kita harus menyelesaikannya baik-baik. Apa gunanya kita bahagia kalau ada ganjalan seperti ini, Singak? Betapapun ia bekas calon jodohmu juga, Bi Hang terisak, menyadarkan Singak dan pemuda itu menarik napas dalam. Tiba-tiba ada kekecewaan mendalam mengapa kebahagiaannya dengan Bi Hang harus terganggu. Bukankah gadis itu dan ibunya sudah memutuskan tali ikatan jodoh? Dan ketika pemuda ini menggigip bibir menahan gemas akhirnya Singak mencium punggung tangan itu berkata haru, Bi Hang memang gadis yang tak mementingkan diri sendiri. Terima kasih telah menonton!